Halo sahabatku, apa kabar? Sehat dan bahagia ya? Hari ini saya mau masak cemilan sehat dari beras barley Pisgam dan teman-temannya, yuk kita masak bersama Ini adalah pisgam Saya pakai sedikit aja ya, lalu kita rendam Pisgamnya sudah direndam sehari semalam, hasilnya seperti ini Nanti kita buang yang hitam-hitamnya ya Dia mengembang sampai segitu banyak ya teman-teman Cara bersihkannya mudah ya Tinggal kita korek-korek seperti ini aja Cara bersihkan pisgam itu mudah Ini hanya kulit kayu yang menempel Tinggal kita korek-korek dengan penjepit seperti ini Nah, kayak gini dia sudah lepas Atau kita pilih-pilih yang sudah bersih Kita masukkan ke tempat kewadah lainnya Tuh ini ya Nah, kayak gini aja Sisa air yang dibawah sudah kita buang Ini saya rendam seperti kemarin Dia ngembang seperti sebanyak ini Ini biji lotusnya juga saya rendam dari semalam Dan nanti kita buang di bagian tengahnya Ini ada Nah, seperti ini Ini nggak boleh dimakan nih pahit teman-teman Kita buang aja Ini kalau bahasa teo-tionya Pemak je Itu dibungkusannya Ditulis Snow white fungus Nah, kita rendam Punya saya sudah agak menguning Karena ini sudah Lumayan lama juga ya Ini memang tidak tahan Kalau sudah agak lama Warnanya agak menguning Tapi ini masih bisa dimakan Nggak apa-apa Cuma warnanya aja Yang agak berubah ke krem Ini kita rendam dulu Sampai dia layu dan lembut Nanti disininya kita buang ini Ininya kita buang Kita buang Kita rendam kurma keringnya juga ya Jadi kira-kira aja banyaknya Ini juga direndam Pakai ini juga Tulisannya sih Wolfberry Ini sama direndam Tapi jangan lama-lama Ini cepat sekali Sudah lembut Saya pakai ini juga Gingko kernel Saya pakai yang sudah jadi Ini bisa dibelah Tapi saya biasanya Nggak mau belah ya Kalau dibelah Di bagian tengahnya kan Ada tunasnya ini Nah Biasanya dibuang Tapi saya Kalau di rumah Saya sukanya Satu-satu biji seperti ini Saya nggak belah-belah Semuanya dimakan Ini beras Barley Banyaknya disesuaikan Dengan kebutuhan Masing-masing Kita cuci bersih Dan masak Sampai lembut Kita masak dengan teknik 537 Kita didikan di atas kompol selama 5 menit Kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit Ini hasilnya setelah kita diamkan selama 30 menit Nah sekarang Kita hidupkan kembali apinya dan kita masak kembali Boleh ditambahkan air lagi ya Kalau dirasa airnya itu kurang Saya tambah sedikit air lagi dan saya masak kembali Masak kembali selama 7 menit Kemudian ditutup dan diamkan selama 30 menit Ini sudah lembut teman-teman Tapi saya mau tambah air lagi Baru nantinya Saya cemplungin semua toping-topingnya Ini airnya sudah saya tambahkan Dan saya didikan sebentar Baru kemudian saya masukkan Bahan-bahan campuran lainnya Saya masukkan biji teratanya dulu Ini berkena biji terata itu keras Dan saya mau lembutkan dia sebentar Ini adalah warna asli dari Beras Bali yang dimasak Ini persis seperti yang biasa Ada di kucing ya Atau di rumah sakit Khenang Itu suka sekali para dokternya Memberi senek kepada pasien minuman Seperti ini Kalau teman-teman gak suka Warna seperti ini Itu boleh dicuci Ini beras balinya boleh dicuci Dan airnya dibuang Dikasih air yang air biasa Supaya dia jernih Tapi menurut saya sih Ini lebih enak ya Ini ada rasa Apa tuh Kental-kentalnya Ini asli kentalnya dari Beras Bali Ini sudah mendidih sekali Dan kalau teman-teman mau kasih gula Boleh kasih gula ya Cuma saya terbiasa gak pakai gula Kita masukkan ini Bunga apa ini ya Masukkan Masukkan burma keringnya Kita masak sebentar dulu Masukkan lagi Terakhir kita masukkan ini Ini tidak perlu direndam Cukup dicuci bersih saja Dan tidak perlu dipasak terlalu lama Karena dia cepat sudah Lembut ya Ini semua bahan sudah kita masukkan ke dalam Sekarang saya matikan kompornya Ini sudah matang ya teman-teman Bisa dimakan saat panas Hangat maupun dingin Kalau ini sudah mendingin Dia akan sedikit lebih mengental Kuahnya Demikian video kali ini Selamat mencoba teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Tonton terus ya video-video saya Terima kasih Tonton terus ya video-video saya